Lagi, aksi demo memenuhi gedung DPR dan DPRD di berbagai wilayah meminta untuk pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Bima, Mataram, Surabaya, Bandung, Jakarta, hingga Medan, serentak menggelar aksi demo pada selasa kemarin. Demo yang semula berjalan dengan kondusif, berujung dengan ricuh, Salah satunya, terjadi di depan gedung DPRD NTB, aparat kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata untuk membebarkan aksi massa. Meski harga BBM bersubsidi telah terpatok menjadi 10.000 rupiah, hal ini tidak membuat mereka diam begitu saja. Mahasiswa dan elemen masyarakat turun ke jalan menyampaikan aspirasinya. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengingatkan agar demo berjalan dengan kondusif dan dapat disampaikan dengan cara yang baik. Selain mahasiswa, aksi demo juga diikuti oleh ribuan buruh yang serentak digelar di 34 provinsi. Kehadiran mereka tentunya sama dengan mahasiswa lainnya. Menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Mereka juga menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di tengah harga minyak dunia yang turun. Bahkan, Presiden Partai Buruh Said Iqbal memastikan akan terus melakukan perlawanan sampai pemerintah bersama DPR duduk bersama mengembalikan harga BBM bersubsidi. PEMB bersama DPR duduk 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 bersama